Kepala bagian umum dan humas rumah sakit umum daerah Raden Matahir menilai kasus pencurian sebuah mobil mewah merek Toyota Alphard di pelantaran pakir rumah sakit umum daerah Raden Matahir adalah kasus yang terencana namun dirinya tidak menentukan siapakah orang yang menskenariokan pekaroh tersebut adanya penilaian tersebut berdasarkan berbagai kejanggalan yaitu GPS yang merupakan alat pelacak keberadoan kendaraan Laida Ado di kendaraan, halika diketahuinya atas penelusuran polisi selanjutnya juga kerja sepakir kendaraan berado di dalam mobil kita berdoa semua semoga-moga kendaraan ini bisa ditemukan dalam pendudukan karena kita juga mendapatkan informasi GPS yang ada di dalam mobil itu sudah dilepas pada saat dilacak keberadaan posisi mobilnya di mana dan kami menduga ini dilakukan oleh orang-orang yang profesional dan terencana karena apa? karena ya sebagaimana kita tahu ini mobil mewah, mobil canggih tentu saja safety dan keungkapan keamanannya juga canggih kan kabar umum dan humas RSUD Raden Matahir memastikan tidak ada kesalahan dalam pengelolaan pakir di rumah sakit tersebut pada saat mobil keluar, orang dari dalam kendaraan menyerahkan kacis pakir mobil kepada petugas jago yang bersiago di pintu keluar halikolah menjadi kewajiban kepada setiap kendaraan yang selesai pakir wajib membalikan kacis sebelum melintas pintu keluar pihak manajemen rumah sakit umum daerah Raden Matahir menyerahkan seutuhnya kepada kepolisian untuk menyikap kejadian tersebut pihaknya siap menyerahkan bukti CCTV yang merekam aktivitas di pelantaran pakir Doli Maulana, Jambi TV